Ya, baik Pak Arruji sambil pelan-pelan ya, Bapak Ibu, ini kami barusan masih mengatur ukuran layar atau dari ukuran dari size-nya layar nanti yang mau ditampilkan. Karena dalam case-nya kali ini kita akan untuk TikTok, jadi kita mengatur ukurannya di Pack Setup, sama seperti kita mengatur di Microsoft Word, jadi kita atur dulu ukurannya 16 dibanding 9. Jadi sesuai dengan ukuran TikTok. Jadi tadi klik kanan ya, Bapak, klik kanan terus Pack Setup ya. Bukan, klik File. Klik File, kemudian. File, ini ada Pack Setup di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau sudah, nanti itu sudah oke. Kalau Bapak Ibu, kalau yang di Windows, itu Bapak Ibu pilih di File, kemudian pilih Design. Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu pilih Design, kemudian Bapak Ibu pilih Costume Slide Size. Jadi Bapak Ibu pilih ukurannya 16 dibanding 9. On Screen, 16 dibanding 9. Terus, weight sama hitnya dituker. Lebar sama panjangnya sama tinggi yang dituker. Kan dia portrait kan kalau dituker tuh. Oh, siap-siap. Nah, ini kalau sudah dituker. Ini ya misalnya. Oke gitu misalnya. Skill up. Ini karena sudah ada ini ya, konten. Jadi di sini, dia akan berubah jadi seperti ini ya. Nah, dia akan scale up. Oke, ini kita bisa delete aja ya. Kita buat dari kosong. Nah, setelah gambarnya seperti ini, ukuran spek rasio 16,9 dalam bentuk portrait. Kemudian kita di sini klik kanan. Masuk yang namanya format background. Fungsinya adalah jika kita ingin mengganti background, kita biar nggak putih tak gitu ya. Karena kalau kita masukin item di sini atau shape atau apa gitu, dia akan masuk ke dalam animasinya. Jadi dia bisa teranimasi gitu loh. Nah, kalau kita mau animasi background, nggak masalah. Berarti kita membuat shape di sini terus kita animasi backgroundnya. Tapi kalau kita ingin background yang sebenarnya sudah terkunci, maka kita menggunakan klik kanan terus format background di sini. Nah, dia akan muncul di tempat saya ini muncul di sini. Ada pengaturan di sebelah kanan. Jadi di Windows juga. Nah, di sini kita ganti misalnya solid fill, warnanya mau apa gitu misalnya. Mau warna biru, nggak apa. Solid fill gitu ya. Kita bisa ganti di sini. Gradient misalnya. Gradient itu dua warna ya. Nah, mau warnanya apa atau misalnya disini. Warna apa sama warna apa misalnya. Nah, misalnya gini. Ini gradient dia. Warnanya kuning juga atau warnanya. Ini gitu misalnya. Nah, ini putih ganti lagi. Warnanya apa. Biru gitu misalnya. Seperti inilah. Itu kalau kita mau masuk gradient. Kemudian, kita bisa ganti picture texture gitu ya. Dia atau fill. Ini dia bentuknya texture atau kita memasukkan gambar. Gitu loh. Tinggal klik insert. Kemudian kita akan masukkan gambar. Nusang. Sembari memilih gambar, Bapak-Ibu. Tadi, Bapak Arroji menjelaskan yang gradient itu adalah semacam kita membentuk backgroundnya ya. Pola dasar dari backgroundnya. Itu dengan cara, kalau di Windows ya. Klik kanan. Kemudian, Bapak-Ibu langsung format background. Kemudian tinggal bisa dipilih fill. Atau tinggal pilih fill. Fillnya ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill. Bapak-Ibu silahkan. Boleh terserah warna apa saja. Nanti, Bapak-Ibu boleh coba-coba. Setelah dari memilih gradient, Bapak-Ibu pilih insert. Kemudian pilih gambarnya. Monggo, Pak. Boleh dilanjutkan. Insert. Saya masukkan misalnya gambar apa di sini. Misalnya di sini saya masukkan. Ini gitu ya. Saya bisa ambil foto ini. Ini penampakan rumah tertua di Perancis. Misalnya 700 tahun. Tapi bukan ditinggalkan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kita alihnya timpuk. Nah. Misalnya ini kita masukkan. Atau yang lain. Misalnya bisa ini. Ini misalnya. Nah. Ini ruta. Jadi ini statusnya dia apa namanya? Ini ya. Statusnya dia masukkan di background. Masukkan foto. Masukkan apa. Terus ya nggak apa-apa. Nah. Ini kita bisa hide juga. Kita bergabung grafiknya kalau ada. Atau pattern fill gitu kan. Kita pattern outisnya. Yang kelihatan ada patternnya ya. Ya kalau kita mau pattern gitu. Suka ini soalnya. Indus picture ada tadi. Lalu tadi. Atau ya masuk aja langsung misalnya nggak mau pakai itu. Kita bisa pakai yang ini gitu ya. Teksturnya kita bisa pilih. Misalnya nggak mau pakai. Nggak mau pakai yang dari ini. Nggak ada gitu. Itu bisa pakai tekstur. Sebelah kanan sini. Nah kita bisa ganti teksturnya apa. Ini ya apa namanya fleksibel ya. Oke. Kemudian. Kita masukin namanya. Karena konteksnya lebaran. Maka kita perlu namanya shape gitu ya. Shape itu bisa kita buat sendiri. Dengan insert disini. Kita buat sendiri shape. Kita bisa pilih shape-nya. Ini misalnya. Kan. Nah konteksnya lebaran gitu. Nah terus kita misalnya bisa. Dekat. Warna-nya dibuat lebih. Mudah lagi misalnya. Ini kita buat mau outline. Aku pakai outline juga bisa. Kita ini. Nah kita buat. Kita buat teman-teman. Nah ini kita misalnya buat ya. Atau misalnya kita buat. Nah. Ini contoh kalau kita mau buat shape sendiri. Jadi. Ada banyak cara. Kita bisa ngambil dari tempat lain. Atau kita mau buat sendiri. Kemudian kita group disini. Kenapa harus di group? Karena jika tidak di group. Ini. Pas ketika masuk animasi. Dia. Masing-masing punya animasi sendiri. Ini punya animasi. Ini punya animasi. Yang belakangnya juga ada animasinya gitu loh. Misalnya kita masukkan animasi ini. Ini tengahnya juga. Dikatasi animasi juga. Nah. Sudah beda animasinya. Ya kan. Nah. Sehingga kita perlu namanya di group disini. Di kanan. Group. Sehingga. Dalam satu. Mereka bergerak dalam satu animasi. Misalnya kita membuat ini muter gitu ya. Misalnya kita taruh sini gitu ya nanti. Terus kita copy taruh sini gitu ya misalnya. Kenapa kita harus menaruhnya di luar gini gitu ya. Karena. Karena. Kita mau ngeliatin lagi sebagian tok. Jadi kalau ada powerpoint. Ketika ngeliatin sebagian. Maka dia akan kepotong nanti. Dia masuk di luar ini. Terus kita masuk ke animasinya misalnya. Kita bisa masuk ke. Pak Aruji sebentar. Kita boleh tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu dari yang sampai ke step atau tahapan ini. Bapak Ibu sudah jelas. Jadi Bapak Ibu silahkan buat step ya. Atau semacam bentuk ya. Pilihlah salah satu bentuk. Tadi kemudian di copy atau di duplicate. Jadi beberapa dengan mengganti pola atau warnanya tadi. Mengganti gambar. Warnanya dari warna yang tadi. Kemudian. Kemudian di copy lagi ya. Di grouping. Setelah di grouping. Bapak Ibu mengcopy-nya kembali. Jika tidak ada kendala. Kita akan lanjut. Boleh tanya ya. Tetap boleh tanya di kolom chat ya Bapak Ibu. Klik group-nya. Nge-klik di bagian mana ya. Boleh diulangi di bagian ini Pak. Klik kanan. Di sini klik kanan. Terus ada group di sini. Klik kanan group. Jadi mencet klik kanan terus group gitu aja. Ada pertanyaan lain? Di cara gini. Jadi saya ulangi di sini ya. Ini saya ungroup misalnya. Berarti dia di klik baru satu. Nah kita block dulu di sini. Klik tahan di draft. Klik tahan di draft. Sama muncul tiga seperti ini. Ketika sudah muncul seperti ini. Maka di tengah kita klik. Terus group. Kita bisa klik group. Nah. Oh tapi ini berubah kan. Karena tadi sudah saya. Apa namanya. Sudah saya. Grup perusahaan. Grup ya. Jadi klik. Ini. Kanan. Kita bisa klik tahan gini. Tiga. Atau klik satu satu juga bisa. Klik ini. Klik kanan group. Saya menggrup. Grup. Grup kanan. Nah. Klik kanan di sini. Grup. Nah. Seperti ini. Tadi yang tadi. yang sebelah sini belum terklik. Jadinya enggak masuk. Jadi kayak menimpa di bawah. Nah. Seperti itu prosesnya. Nah. Jadi kita bisa lihat ya. Tampilannya di sini ya. Sebelah kiri ini. Tampilan bisa kita lihat ya. Nanti jadi seperti ini. Nah. Kemudian kita mencoba untuk menganimasi menganimasi shape ini ya. Di sini kita bisa pilih macam animasi. Di sini ya. Di sini ada animasi dia masuk. Terus animasi dia mempertegas. Sama animasi exit. Di sini juga ada animasi motion. Pergerakan. Ya kan. Misalnya di sini kita klik pergerakan ini. Di sini. Gerak gitu ya. Nah. Dia geraknya nanti gini. Ini namanya animasi bergerak. Biasanya misalnya kita mau bikin animasi orang jalan. Kita bisa pakai itu nanti. Oke. Di sini ya. Kalau kita mau buat animasi gerak ya. Nanti geraknya mau pakai apa. Di path animation namanya. Di sini. Bapak-bapak ingin tahu. Bapak-ibu semua ingin tahu. Path animation. Di sini untuk kita. Jika kita ini membuat objek itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya seperti ini gitu ya. Ini juga kayak. 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 Oke. Sekarang kita langsung animasi yang ini. Ini kita bisa pilih di sini. Klik bawah. Ini ada banyak animasi ya. Kita bisa pakai di soft in gitu. Nah. Di soft in. Di sini muncul langkah satu. Berarti dia pertama munculnya. Kita bisa klik lagi gitu ya. Kita mau nambah dua gitu. Spin gitu. Berarti di sini ada dua animasi di sini. Iya kan. Terus pas di play. Jadi seperti ini nanti ya. Ini kayak muter gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Bagaimana? Lanjut. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Karena kita akan ke animasinya ya yang lebih dalam. Karena tadi sudah dijelaskan menggunakan patch animation. Jadi kayak arah geraknya mau diputer-puter ke mana. Nah. Di sini. Ini. kalau tandanya klik di sini berarti dia bergerak sesuai dengan di klik. Ya kan. Kalau kita misalnya start with previous ya. Terus di sini maka dia akan bergerak langsung dari awal gitu. Dari awal udah bergerak. Karena with previous dia bersamaan. Dia bergerak bersamaan dengan animasi sebelumnya. after previous maka setelah aplikasi sebelumnya baru dia bergerak. Previous gitu misalnya. Berarti dia 0-0 gitu. Lepas di preview ya itu nanti. Nah. Terus. Misalnya saya di sini ya gantinya ya. Kita klik ini. Perkisah setornya masih di sini. Terus ini muncul timing ya. Start ya. Start. Terus repeat. Repeat itu. dia ngulangin. Nah. Kita bisa repeat ini until end of the slide gitu. Misalnya karena kita mau buat video tapi kita ulang sampai habis. Repeatnya ini kita ganti. Di sini ada repeat ya kalau Bapak-Ibu bisa melihat. Ini repeatnya ini bisa klik until end of the slide di mana di group ini kita klik. Nanti ketika di slideshow dia langsung dari awal. Oh ternyata di sini non gitu misalnya kita nggak perlu dia ngulangin mati-nyalah mati-nyalah kan udah enak kecuali. Terus kita bisa coba slideshow dia akan muncul seperti ini. ini kita durasinya bisa kita ganti 2 detik gitu misalnya. Nah disini seperti ini nanti. Kita klik durasi di sini terus with previous dan semuanya gitu misalnya. Ini juga kita nanti kita bisa animasi masukkan di sini misalnya flyin gitu misalnya nah dia naik ke atas gitu kan naiknya ke atas kita bisa ganti naiknya dari mana nah ini propertinya kita bisa ganti ini 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 juga spinnya bisa kita ganti fullspin clockwise counter clockwise sarah 0 jam yang tadi ya itu bisa kita ganti juga ini kita bisa ganti dari atasnya nah nanti harus di play kan gini kan ini juga gitu nanti bisa kita ganti flyin ini mungkin dari bawah kan ini juga kita ganti ini nah terus sound kita bisa masukin suara ya kita gak perlu notikan suara pakai apa namanya suara takbir gitu jadi kita masukin suara bawaan ada explosion meludakan macam-macam kita masukin jadi setiap masuk animasi tek itu ada suara nah terus di sini kan klik ya dia nah klik itu kita bisa ganti on klik ini kita ganti with previous seperti yang biasa kita klik lagi di sini kita misalnya ganti spin gitu sama kita ganti with previous ya nah ini yang di sini nanti kita ganti mungkin satu detik lah ini juga kita klik di sini masuk satu detik misalnya gitu terus kita preview nah seperti itu jadinya sampai sini ada pertanyaan ini kita bisa repeat Bapak Ibu dari sampai sini ada kendala atau pertanyaan atau boleh request mau diulangi halo Bapak Ibu ini kita masuk slide jadi ada pertanyaan lagi di sini diulangi diulangi lagi mas sekali lagi aja diulangi oke ini saya hapus ini ya ini kalau hapusnya tiga klik salah satu yang kita hapus salah satu dua terus kita pencet tanda silang di sini kita menghapus ini ada tanda silang di sini kita hapus oke kita masuk animasi tadi kita masuk misalnya fly in nah kan jelek kalau dari bawah gitu ya kita bisa ganti dari atas disini property effect option property kita ganti dari atas nah terus vibrasi di sini timing kita bikin satu second startnya kita bisa ganti di sini with previous ini berarti dia kan bergerak langsung bersamaan dengan yang sebelumnya dia akan bergerak bersamaan kan repeat kita mau pulangnya sampai berapa kali misalnya kalau mau sampai end of the slide dia gak apa-apa maksudnya dia masuk 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 gitu nah terus kita masukin yang lain misalnya kita klik lagi di sini objeknya masukin spin ini berarti satu objek ada dua animasi animasi yang masuk sama animasi yang muter ini kontrak lokuasi kita bisa ganti ini kontrak lokuasi jadi dia berbeda arahnya startnya kita ganti with previous after previous berarti setelah klik satu dia baru jalan kalau with previous dia bersamaan yang sebelumnya itu udah langsung jalan-berjalan bersamaan nah ya kan sudah terus ini kita repeat sampai habis kenapa kalau yang ini di repeat klik karena yang kita mau liatin yang muternya kalau yang bapak mau liatin yang ininya gitu ya bapak ibu semua mau liatin yang dari masuknya nanti dia masuk masuk gitu seperti ini misalnya bapak ibu melihat ini saya nanti nanti slide terus saya preview nah seperti ini masuk masuk terus masuk masuk seperti itu nanti kita klik lagi disini dendanya kita klik short shape-nya pertama short spin terus ada banyak ya kita bisa melihatnya semua ada ada post dia dia kayak berikut detak gitu ada yang bling macam-macam nah terus ini kita tekan di previous repeatnya kita anti-line of the slide nah karena apa yang ini karena yang terakhir kita mau lihat yang muternya gitu ya nah jadi seperti ini mungkin untuk masih masuk berarti oh yang ini belum diganti berarti kita ganti non jadi masih ini ya jadi kayaknya masuk gitu nah seperti ini oke kita lanjut atau masih ada pertanyaan ini animation pen namanya dilangi lagi oke itu animasi itu gini berarti dia terdiri dari satu benda satu shape yang sama ini memiliki dua gerakan animasi misalnya masuk in dan gerak samping misalnya kalau satu animasi dia cuma masuk tok misalnya contoh satu animasi kayak gini dia cuma masuk tok preview udah jadi masuk tok sebelah sini atasnya dia gak ada muternya kayak di bawah dia ada muternya kalau dia masuk tok karena dia ini cuma masuk disini animasinya cara nambahnya kita sudah masukin animasi disini misalnya disini klik shape nya terus kita masuk animasi apa gitu saya langsung muter terserah atau apa gitu tapi kalau kita yang baru mas misalnya kita mau animasinya masuk gitu kita mungkin ini ya animasi yang enter gitu ya kalau exit nanti dia ngilang-ngilang gitu nanti misalnya kita musikin nge-flank gitu ada animasinya ngilang karena ada animasi exit misalnya tadi kita klik sini terus masuk fly in nah dia berarti dapat satu animasi disini group 16 ya kan oke oke grup 16 ini karena dia saya ada gambar kursor disini berarti dia on click nah terus kita mau tambahin lagi animasi ini klik lagi bendanya kita tambah animasi lagi klik gitu nah jadi dua animasinya mesti dua animasi itu nanti gini pas di slideshow itu nah ini kita klik nah seperti itu group 16 kita masuk top gitu ya ini karena berarti ini ada satu ada dua ini ada dua animasi disini ini bisa tiga bisa empat kita klik nah jadi kita klik masuk dia baru misalnya seperti itu apakah sudah ada pertanyaan lagi masuknya sama cuma dia nanti di klik apa animasi itu jadi shape-nya bendanya itu kita klik kita klik tadi klik dua kali gitu nah ini kita klik nah kan kita klik lagi misalnya animasi ya kita klik lagi gitu dia ada tiga animasinya kita klik ini lagi dia ada empat animasinya berarti kita klik lagi disini ya kan masukin transferensi total kita ada ada lima animasi kita lihat disini ada lima animasi kita delete jadi kita delete jadi kita delete berarti gak ada animasinya nah oke kita masuk ke sini fly in gitu udah di bawah kontak akhirnya terus kita terus kita langsung with previous karena kita mau break otomatis terus kita klik lagi disini animasinya eh sorry animasinya siapa shape-nya bentuk bendanya ini group-nya tadi itu kita pilih spin disini kita ganti sini property-nya counterclockwise ini kan on clicknya kita jadi previous terus until end of the slide karena kita mau sampai akhir ya satu video ini review maksudnya bisa kita pelanin gitu juga ini gak masalah kita klik group-6 masuknya kita pelanin misalnya medium gitu disini kita klik group-16 aturnya disini di animation pane seperti ini aturnya disini kita masuk dia pelan nah oke sampai sini sudah paham oke apa namanya bikin arah gerakan tadi gini nanti kita bikin arah gerakan untuk yang tadi masuk tadi kita bisa di setting jadi property tadi kalau misalnya konteks yang tadi masukin apa masukin ini tadi dari bawah kita bisa klik property disini di effect option itu ya ini group-16 yang ini berarti dia yang geraknya fly in ya disini kita klik kita mudah di bawah kiri kanan misalnya disini kita bisa pilih di property-nya tapi kalau misalnya geraknya yang mau kita atur misalnya kemana-kemana kita pakai path animation kita bisa draw curve disini kita bisa mau gerak kemana gitu kan nah seperti itu ya itu kalau kita mau pakai kita atur sendiri path animation jika bisa jalan samping terus muter lagi bisa nah ada pertanyaan lagi ini jadi untuk arah gerakan yang manual menurut kita pakai path animation kalau bawaannya si apa namanya si ini fly in itu ada di property oke kita bisa ambil yang lain ini cara kalau kita bikin dari shape sendiri satu shape ini bisa kita juga ambil dari website lain misalnya kita ambil disini cuma kita pastikan file yang kita punya itu PNG pastikan PNG dan belakang transparan contohnya kita mengambil apa sih ketupat kita warna yang cocok kita warna biru kita bisa ganti seperti warna jauh semua kita bisa masukin ini misalnya lentera gitu jadi 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 pastikan pastikan belakangnya itu transparan karena kalau gak transparan dia backgroundnya akan masuk kita download PNG kita download kita bisa masuk ke PNG atau kita masuk misalnya disini kita download dulu kita bisa masuk dari website misalnya lentera png ini ini tapi fungsinya biar belakangnya kosong jadi kalau dimasukin seperti ini insert picture from file ini ya png3 ketupat nah dia gak ada backgroundnya kan terus karena gak ada background kita bisa ganti apa kita bisa klik kanan disini terus ada tulisan crop terutama mana yang kita butuhin jadi ya crop gitu kita crop kita tulis lentera nya doang misalnya oke kita ambil lentera nya seperti ini gitu terus kalau copy kita klik copy paste gitu kita ke atas kan kita masukin fly in kayak tadi yang paling gampang animation kita masukin fly in satu ini kita bisa kalau dari bawah kita ke depan kita ganti disini property nya from top ya kan terus durasinya kita buat second maximum ya kan terus kita bisa tambahin animasi lagi gitu misalnya animasinya apa kita bisa kita bisa ganti kita bisa ganti kita bisa ganti kita bisa ganti goyang-goyang gitu atau color pulse tapi ini kan gak bisa dia nah kan enggak pas kan kita Twitter karena terkadang setiap png itu gambarnya gak apa namanya kadang kadang ini enggak 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 bagus gitu dia enggak enggak bener enggak bener pas dimasukin disini maksudnya kayak apa ya formatnya atau dari gambarnya ada yang enggak support enggak compatible sama PowerPoint 1 second gitu terus ini kita ganti with previous picture nih 18 kita ganti lagi with previous ini color pulse kita bisa lihat tadi salah kita ganti disini with previous kita ganti 2 menit kita masuk orang seperti itu dia gara-gara gitu kita repeat another line ini juga sama kita beli line gitu from top ya kan kita masukin satu detik terus kita disini kita start kita continue previous repeat sampai end of slide jadi pas gini gitu oh salah oh ternyata harusnya ada lagi disitu kan bukan ini nanti tambah lagi ternyata kita klik lagi kita lihat peter yang peter ini baru kita putih previous second terus repeat nanti lanak disini pas kita preview jadinya seperti ini oke sampai sama ya tadi ininya caranya seperti yang tadi oke nah baru kita kemudian masukkan foto kita begitu pula foto kita ya jadi disini pastikan foto kita tuh gak png kalau kita mau istilahnya tanpa background ya karena kalau kita masukin ada background jadi muncul sini ada background ya karena kalau png itu nanti seperti ini jadinya salah seperti ini ini png ini nah ini png itu nanti jadi seperti ini kita bisa nanti crop gitu kan kita crop disini jadi pas png itu masih seperti ini dia backgroundnya kita bisa pakai warna apa aja gitu kalau png sama animasinya pun sama seperti tadi nah terus misalnya kita masukin kan gak ada minyak gitu kotaknya atau apa gitu itu sama caranya bisa insert apalah kita bisa masukin kotak ini misalnya atau gimana harus kita bisa dari bawah gini atau kita bisa masukin tadi shape-nya pakai apa namanya bisa pakai ini gitu ini kok di atas semua gitu ini bisa send to back karena kalau kita backgroundnya kita gak pakai yang tadi secara awal tadi yang format background dia nanti pasien to back dia akan dibalik background ini ini nanti kita ganti putih gak bisa warnanya saya format disini kita klik ini kita ganti putih misalnya ini kan oke seperti ini ya atau kita ganti ke warnanya misalnya kita stop kan ya warnanya misalnya oke 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 nanti lagi nah seperti ini baru disini nanti ini juga bisa kita animasikan gitu ya misalnya kita mau animasiin ya tadi caranya masuknya ya masuknya nanti kita bisa appearing gitu misalnya ini akhirnya cepet banget ya kita klik start akhirnya kita ganti kalau udah gak bisa diganti ya cuman ada yang gak bisa di di basic zoom nah itu kita juga bisa kan ini terus juga previous repeat gak usah baru orangnya nanti sama dia dimasukkan juga orangnya misalnya pakai di soft in gitu terus kita bisa ganti disini nah karena biar gak bersamaan maka startnya kita ganti after preview kita ganti satu jadi kalau after preview pas di preview ini dia munculnya setelah ini after preview kemudian baru kita tulis yang namanya kata-katanya dan sebagainya seperti ini atau masukin baru kita masukin yang namanya ini textbox kita masukin kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati kalau misalnya Bapak Ibu menemukan foto yang belum PNG maka kita membutuhkan eksternal editor misalnya kita pakai Corel, pakai apa pakai Photoshop gitu dengan menghilangkan backgroundnya karena di powerpoint dia tidak bisa tidak memiliki fitur untuk menghilangkan background seperti di ya software-software lain gitu ya misalnya misalnya yang seperti itu ini ini tidak bisa ya ini tidak bisa ini 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 apa namanya ini tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah objek kita tapi kalau misalnya di software ini bisa kalau misalnya habis nanti kita bisa menggambar orang yang gini terus dimasukin ke dalam sebuah objek ya sebaliknya tidak ada fitur powerclick ya nanti kita format, butcher format misalnya combine intersect jadi seperti ini 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 akan terpecahkan jadi ini gede nyatu kalau komben gini tetap di belakang depannya itu juga sama nah ini sepertinya abstrak harus seperti itu ini akan tersebut juga dia cuma kayak gini dia gak muncul ketiknya di belakang fotonya doang kayak tadi yang pertama atau mungkin malah seperti ini nanti caranya misalnya ibu punya foto nih beneran contoh ini ada foto nih ibu ingat ibu mau ambil kepalanya tok gitu mungkin caranya seperti ini jadi nanti apa namanya ibu mencet save disini bapak ibu terus pilih free form ibu men-tracing satu-satu disini terus di tracing kita ikutin bagian mana kita mau delete nah disini kita klik ini nah ini ya atau pokoknya dia sama membentuk apa namanya membentuk objek itu yang yang gak bolong istilahnya apa namanya poligon ya namanya dia membentuk poligon nah seperti ini oke untuk poligon tuh terus klik orangnya ini terus klik ini ya kan terus more save terus intersect nah seperti ini caranya jadi kita bisa lihat ya nah seperti ini nanti itu salah satu cara untuk menjadikan apa namanya PNG format PNG di dalam powerpoint jadi karena powerpoint tuh gak ada gak ada fitur power clip atau fitur seperti di photoshop itu dia menghapus background sehingga caranya seperti itu dia menggunakan intersect dengan catatat fotonya di klik fotonya dulu yang di klik baru shape-nya ya bentuk bidangnya itu baru klik apa namanya seperti ini klik ini klik nah kita save format merge shape terus intersect caranya seperti itu sehingga dia bisa ya belakangnya kopong seperti ini gitu nah oke terus ini kita duplikat dulu caranya kemudian ini biar gak kepotong bawahnya kita bisa klik ini terus klik ini tadi merge shape intersect jadi dia bisa cuma seperti ini terus send to back nah dia bisa semua seperti ini itu kalau mau disambungkan ya seperti ini nah sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu kalau misalnya belum bentuk jpg sebetul pun jpg gak masalah kasal background-nya bolong tapi kayaknya jpg gak mungkin bolong background-nya karena pasti ada background jpg itu makanya itulah format harus png karena png itu karena png itu dia sifatnya itu bisa background-nya hilang bisa hanya gambar tok gitu loh dia tengahnya apa namanya cut out namanya dan kalau jpg dia cut out itu nanti akan muncul background warna putih selanjutnya kita gak ada background di belakang maka format jpg itu akan membaca background kosong itu menjadi warna putih bedanya kalau png ya kita belakangnya kosong ya dia akan kosong oke karena tracing-nya ya jadi ini secara satu ngakalinnya misalnya kita karena di powerpoint itu tidak ada namanya fitur power clip ya ini contohnya ini ya kita bisa lihat wajah mas-mas yang mas babang tampan di depan sini di sini kita klik yang namanya kita sudah masukkan foto nih ya ya fotonya ini kita sudah masukkan ini fotonya kemudian kita pencet insert ya shape di sini kita pilih free form ya sudah insert kita pilih shape kemudian free form nah klik free form di sini nah kemudian di sini kita tracing satu-satu ini kelihatan ya ini ya bisa melihat tuh ininya apa namanya garisnya kita tracing gitu kan terus kita ikutin di sini nah sampai dia sudah black biru gini ya ngeteng kalau biru gini tandanya dia bukan sakit tapi bukan keracunan ya tapi tandanya dia apa namanya dia sudah membentuk sebuah shape jadi kalau kita biru gini dia masuk sebuah shape jadi jangan salah paham jadi bukan keracunan ya kita membentuk sebuah shape kita klik nah sehingga muncul gini ya tadi hasil tracing kita kemudian kita klik gambarnya satu dan klik ininya jadi kita klik gambarnya dulu ya karena yang akan dipotong tuh gambarnya jadi kalau yang mana yang mau dipotong kita klik yang dipotong dulu kalau misalnya ini yang di klik duluan berarti ini yang dipotong sama gambarnya jadi kalau ini kita klik terus ini kita klik ya kan nah jadi pas kita merge dan terseg ini tinggal ininya yang hilang gitu ya misalnya seperti itu orangnya yang hilang nah tapi kalau ini kita klik orangnya dulu baru baru shape-nya pas shape format dan terseg badannya yang hilang kayak gini jadinya nah seperti itu ya oke paham sampai disini atau ada pertanyaan lain nonset lentera ada di google itu kita yang penting cari png benar-benar pas di download itu background yang gak ada jadi kita misalnya searching png disini image ini kan banyak wah ada png ini png ini apa gitu loh sekarang yang benar-benar background itu hilang jadi kalau background itu sebenarnya kalau di apa digambarkan itu di belakangnya kotak-kotak gini kalau di mana di photoshop tapi pas kita download yang kalau kita download disini bisa jadi nanti belakangnya gambarnya kotak-kotak gitu loh pastikan nah seperti ini ya ini kalau kita lihat gambarnya ini kayaknya putih gak ada kotak-kotaknya seperti yang disini ya kita klik disini nah dia terus jadi kotak-kotak berarti ini png pasti download kalau mau coba bisa kita coba nah kita klik disini lem nah terus show in finder kalau disini show finder ya nah kita bisa lihat disini nah kosong kan belakangnya beda kalau misalnya kita download dari misalnya yang ini kelihatan ada kotak-kotak jadi kita download gitu ya save image as gitu kita download ya kan nah pas kita buka kalau ada kotak-kotaknya gitu beda kalau ini pas dibuka kelihatan kosong dia kalau png gitu jadi kalau jpg background kosong dia akan dibaca putih tapi kalau png background kosong ya dia akan kosong bacanya seperti itu oke 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 sudah kita masuk lagi ini kita delete nah kemudian font ini kita bisa ganti dengan tipikal font yang lain tentunya ya sesuai dengan bisa jadi seperti ini gitu ya nah macam-macam ya tergantung oh iya tadi kalau misalnya kita gak punya fontnya kayak gini gitu ya pertanyaannya kita bisa searching disini font apa misalnya kita cari font sambung sambung misalnya nah kita bisa cari disini script handwriting font sebetulnya handwriting waktu dia tulis tangan kita klik disini kita bisa pilih banyak font gitu loh font.com ini misalnya kita kita download kalau misalnya kita gak ada ya download gitu atau grafing misalnya hari yang kira-kira pas kita cari oke oke hai 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 ini mau dengan tanggungnya hai 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 kita klik download ke hai 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 download hari pengguna Mac ngekl klik disini open ya tapi double klik gitu dia langsung install dia Hai nah dia langsung install Hai jadi pas saya cari disini nanti ada hai 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 Tana tembiki apa namanya di di launch lagi gitu misalnya Hai masalah Hai pada ya Hai di belom aja di relaunch dulu Hai lebih relaunch dia muncul seperti itu oke disini langsung tulisannya kita bisa besarkan langsung kalau sekarang kalau besar kita bisa ditemukan kita bisa buat bold terus makin terpedas kita bisa kecilkan gambarnya kita mau balik yang gede lagi nah pula ini juga harus kita animasikan ya misalnya ada dua nih kita mau ada kami sekeluarga mengucapkan misalnya kita bikin dua berarti ya biar bagaimana sih cara biar apa nyambung gitu ya ini ya ini yang pertama kita akan animasinya pertama dulu tapi ingat kita harus pakai yang layoutnya juga misalnya di soft in gitu ya kita masuk disini muncul kami sekeluarga mengucapkan nah itu kelihatan ya disini nah terus kita pakai yang after previous karena dia harus berurutan ya after previous gitu nah terus kita kasih misalnya disini animation textnya kita buat text animationnya keyword berarti satu kata per kata gitu ganteng kami keluarga mengucapkan terus ada emphasize disini bisa pakai yang process atau kita bisa pakai ini oh gak terlalu ini kita bisa pakai yang jalan ini post terus atau gak perlu juga gak apa-apa masing delete kita bisa durasinya kita berlama terus jangan lupa setelah ini kita tambah informasi layout atau terimu masih di soft out sudah bisa nah pada saat ini kita pakai delay 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 delaynya 2 detik karena biar gak mungkin masih muncul hilang gitu ya terus ada delaynya lah terus after previous lagi jangan lupa 21 detik lupa di ini yang gimana harus hilang kan oke terus ininya fotonya ini belum di ini ya fotonya belum di apa belum di animasikan gitu ya kita bisa di soft in juga fotonya ini picture 49 kan di bawah nih nah kita ganti ke atas kita drag ke atas terus kita ganti jangan on click after previous ini pas kita buat agak lama 3 detik ini sama kita masuk di soft in terus kita masuk network kita disini text animasinya network nah disini on click semua ya maka disini kita ganti after previous kemudian ini kita pindah ke atas jadi kelihatannya ini ya kelihatannya kayak numpuk gitu ya tapi pas di animasikan seperti ini nah seperti itu ini pas bagian ini ya kita ganti durasinya sorry kalau dari akhir kita klik disini durasinya kita bisa kalau 2 detik atau 3 detik gitu ya udah serta ke orang atau 2 detik terus ada delay 3 detik misalnya ya pasti ada per orang bisa berbaca gitu ya delay oh sorry delaynya terlalu kalau ini ya ini gak perlu di delay langsung ya nah itu udah jadi sebuah animasi ya animasi dalam powerpoint ya seperti itu animasi nah ini kita kita bisa kasih hiasan-hiasan apa misalnya ada pertanyaan ada pertanyaan bapak ibu bagaimana disini ada pertanyaan monggo bapak ibu apakah ada pertanyaan jika tidak ada kita akan nambahkan suara ya ya suara yang tadi kemudian setelah itu kita akan berpindah ke kanval oh setelah itu kita convert dulu ke mp4 habis itu kita pindah ke gampangan ke gampangan ke gampangan selamat menikmati selamat menikmati ini agak simple ya ini kita bisa mungkin kalau biar tidak terlalu simple kita bisa tambahin apa oke saya tambahin ke gini dan pesan ke back jangan lupa bagian belakang terus terus kosong kesini kita mau fill gitu terus ini kasih fill yang enggak 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 seperti kita butuh kita butuh yang enggak kosong kita bisa ganti misalnya putih atau ini ganteng pecat misalnya putih kita lepas seperti ini seperti ini cari kita play ini kita animasi dulu tadi kita cantik terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang kita masukin sound. Oke, kita bisa insert di sini. Audio. Ini mungkin saya akan cepat lepas saja. Ini reset saya biar. Di sini ketika kita masukin audio, di sini ada audio browser. Kita mungkin kita mencarik di browser-nya ini ya. Nah, kita punya ininya. Atau ya, kita bisa record juga bisa. Atau from file. Nah, di sini ada banyak nih. Misalnya kita ada pernah download nih dari mana gitu ya. Atau kita punya gitu. Kita masukin. Misalnya. Ini takbir misalnya. Nah, ini ya. Kita klik. Insert. Nah, terus muncul ini ya. Tanda apa namanya ini. Sound ya. Nambang sound gitu ya. Kita harus ningkir nih ini keluar. Kenapa? Biar nggak muncul di... Biar nggak muncul di slideshow. Ini guys, kita muncul slideshow. Terus jangan lupa ini kita masukin yang paling awal. Karena kita mau start ini dari awal kan. Kemudian di sini kita masukin with previous. Nah, kita masukin yang paling awal. Terus repeat-nya kita buat mungkin di end of the slide. Biar kan? Pas kita slideshow. Ini seperti ini. Ini lama nanti ya. Ini agak lama nanti. Ini kita bisa... Coba ganti with previous semuanya. Kita masukin with previous semuanya. Kita masukin with previous semuanya. Kita masukin with previous semuanya. sehingga caranya nanti bagian yang ini jadi munculnya agak berantakan ya jadi caranya adalah bagian yang sini kita buat on click aja tapi ketika kita masuk slideshow klik kita masuk ini soalnya bisa kita kecilin ya ini soalnya kita bisa kecilin suaranya kalau terlalu besar bisa kita kecilin terlalu bisa kita test juga nah seperti itu dan disini ada pertanyaan jadi ada yang perlu kita klik juga caranya apa namanya dia kalau enggak nanti dia akan ngikutin sampai soundnya ini habis gitu sehingga jarak durasinya di terlalu panjang gitu pada saat kita merekam kita harus ambil agak manual juga sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan pak mohon diulangi untuk yang memasukkan sound dari ibu buat miyarni oke oke sekarang caranya saya aku delete kita insert sini insert audio kita pencet insert terus audio nah kita pilih audio from file kita pilih kita pilih gambar ini kita keluarkan dari kemudian ini akhirnya kita pindah ke atas kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita pilih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kita pilih record slide sukses nah kita nanti ada 2 muncul ini ya kalau kita bisa kita delete dulu ini ada mampilin apa namanya kita bisa untuk Nah kalau kita klik jodohnya Pusatnya tidak merekam Sehingga kita Mikrofon ya Kemudian kita merekam Jadi Kita merekam Kita merekam Kita merekam Kita merekam Kita merekam Satu Jadi kita ulangi sekali lagi Recording pastikan Mikrofon hukup Kita record Kita record Kita Atau yang perlu kita setting disini Terima kasih 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 Halo Bapak Bapak usia Ini Tadi bisa jadi figura Karena Ini bukan figura Jadi Ya sana kayak figura Jadi kalau yang ini Apa namanya Cuman saya tambahkan apa Tambahkan Tambahkan layar Kayak layar ya Tidak saya tambahkan shape di atas Tinggal pencet Setiap kotak ini Tapi pada dasarnya dia backgroundnya sudah berubah Ini saya tambahkan kayak gini Terus saya buktihin belakangnya Disini dia sudah berubah Ini sudah berubah Nanti bisa kita Apa namanya Klik kanan Format background Nah terus kita buat Format backgroundnya disini Nah terus ini nanti Apa Solid background ini ganti Misalnya Apa misalnya Jadi dia Nggak kayak figura Cuman karena ada Shapenya di depan Jadi kesannya kayak figura Dia kalau udah dari awal Sound itu udah langsung ada Jadi ketika ibu masukkan Sound itu di bagian animasi Disini Di bagian pertama Dia langsung muncul Dari awal langsung muncul Ini langsung muncul sound Jadi jangan lupa Ketika setelah kita masuk sound Ini kita bisa drag Kita mau taruh di mana Bagian pertama Bagian Atas gitu Ini kita bisa drag Kita usahakan Taruh bagian atas Atau kalau lebih gampangnya Sebelum ibu masuk yang lain-lain Ya ibu masukin sound dulu Misalnya Takutnya lupa nih kan Karena kalau ibu taruh soundnya Bagian bawah sini Kalau bisa lihat ibu ya Kursor saya Di bagian animation pen ini Nanti kalau ibu taruh paling bawah Dia akan keluar terakhir-terakhir Seperti itu Tinggal dimasukin terus Jadi misalnya Ibu masukin Sound gitu ya Misalnya Kita saya delete gitu ya Ini juga saya delete gitu ya Nanti saya ibu insert Sound ini karena kita sudah Nggak tahu bikin ininya dulu Animasinya dulu Maka dia ketika masuk sound Maka dia masuk sound yang Dia akan masuk sound yang paling bawah Nah dia akan berada di Nah ini dia Kita perlu ditarik ini ke atas Sampai Kemudian disini nanti Kita ganti With previous With previous Baru kita pencet Terus itu pada Satis slideshow Dia Kita play from the start Alhamdulillah Allah'u akbar, Allah'u akbar, la ilaha illallah, Allah'u akbar, Allah'u akbar, wa lillahi wabarakatuh. Oke, sepertinya rendernya sudah selesai, sehingga jadi nanti seperti ini, Bapak-Ibu. Allah'u akbar, Allah'u akbar, wa lillahi wabarakatuh. Keluarnya agak lama karena saya nge-clicknya agak telat ya, jadi keluarnya enggak langsung gitu. Sehingga bisa misalnya kita record lagi gitu ya, tapi tadi caranya sama. Jadi, timingnya terserah Bapak-Ibu, pokoknya untuk bagian yang ini, saya sarankan bagian misalnya dari yang terserah Ibu mana mau ditanggung jualin ininya, mau keluar duluan, misalnya bagian ininya dulu keluar. Pakai klik, satu harus ada yang pakai klik karena kalau kita semuanya pakai yang apa, yang with previous, nanti dia setelah takdirnya selesai, dia baru keluar gitu. Makanya akan menjadi sangat lama. Pakai, dibuat klik, pas awal atau pas posisi mana, timenya terserah Bapak-Ibu, bisa klik, nanti muncul langsung seperti itu otomatis setelah yang dikliknya. Seperti ini nanti ya, misalnya play from start gitu ya. Nah, ini disini saya klik, nah, langsung muncul gitu. Terserah, ini bisa mencukupi. Timenya terserah Bapak-Ibu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi l-hamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi timenya sesuai Bapak-Ibu nanti. Nah, oke lah. Setelah ini jadi. Nah, kemudian, Ibu bisa buka ini. Kalau di Mac, dia ada quick time client. Ya, disini nanti Ibu bisa file terus seri edit, ya kan, trim. Ya, tadi sampai menit keberapa. Kita ada 8 menit ya, mungkin menit 27 cuman kan. Nah, misalnya 27 cuman, kita trim disini. Nah, nanti pas di-play ya, semasa menit 27. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi l-hamdulillah. Nah, seperti ini. Nah, terus file. Save. Dan di file, di tempat yang sama tadi. Nah, kita timpa yang tadi. Replace. Oke, terus. Nah, terus kalau di Windows gimana? Oke. Untuk di Windows, dia Bapak-Ibu di foto ini ada tulisan trim ya. Jadi, Bapak-Ibu buka dengan foto. Terus dia ada fitur trimnya di sini. Nah, di sini Ibu bisa trim di sini. Sesuai dengan kebutuhan berapa. Terus di belakang kanannya ada fitur trim. Oke, sampai sini. Apakah Bapak-Ibu ada? Ya, record slideshow gitu ya. Klik-rekordnya cuma begini aja. Record, ya kan? Ini kan kalau slideshow, Bapak-Ibu klik slideshow, terus record slideshow. Ada yang di sini tulisannya record from the start, tapi di sini saya nggak ada ya. Karena mungkin beda. Tergantung versi PowerPoint-nya. Nanti kita klik record slideshow, dia langsung record. Oke. Oh ya, export tadi. Kalau sudah di-record ya. Terus file export. Nah, ini file format itu diganti. MP4 atau MOV adalah format video ya. Ketika diganti misalnya MOV gitu kan. Sama ya. Use recorded. Terus kita pilih di sini. Quality-nya, presentation quality, low quality terserah. Dan usah low quality gitu ya. Biar cepat ngerendernya. Itu nggak masalah. Ya kan? Terus timing ini jangan lupa. Kita pakai use recorded timing and narration. Jadi nanti selain dengan slideshow yang kita record tadi. Tuh. Lalu export. Nah. Setelah di-export, baru kita trim. Karena misalnya ternyata semua lagunya, semua takbirnya itu terekam gitu. Sedangkan kita mau ngambil sebagian tok gitu. Atau kita bisa trim. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kita trim misalnya sampai satu takbir. Allah akbar Allah. Akbar Allah akbar gitu ya. La ilaha illallah. Allah akbar. Allah akbar. Walillah. Lilham. Sampai situ. Kotok. Tek. Nah. Baru bisa di-share kembali. Oke. Ada pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu. Jika tidak ada kita langsung ke Canva ya. Nanti. Baik. Kita langsung beralui ke Canva. Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui website dengan cara mengetik canva.com. Kalau Canva ini dia cenderung lebih simpel ya dibanding powerpoint ya. Karena dia langsung otomatis gitu. Tidak perlu kita animasi satu-satu gitu. Ya kan. Kita bisa login disini misalnya. Login pakai password terus. Login buka kan. Jadi untuk bisa mendownload Bapak Ibu silahkan sign up atau mendaftar dengan cara memasukkan alamat email dan password. Sepertinya saya login di tempat lain tadi. Login. Login with Google aja mas. Lebih cepat. Sudah ada login tapi itu pentingnya saya login di Canva yang bahasa lain itu. Ini ya kalau langsung ini kan bisa. Ada kan kan kanva isi email address. Buat baru aja sign up with Google. Kita bisa masuk dari Google. Kalau udah punya Google kita bisa masuk. Akunnya lagi access. Kita pakai akunnya ini. Kita pakai ini coba. Nah terus kita bisa sign in. Kita bisa cari template misalnya. Misalnya kalau ada ya. Nah ini dia. Ini kita bisa langsung pakai template gitu aja ya. Misalnya aja. Macam ya. Kita cari mungkin yang ada fotonya gitu ya. Sebentar mas. Bapak Ibu apa yang sudah mengakses Canva dan mendaftar atau sign up? Soalnya di Canva ini lebih mudah dan lebih cepat. Untuk bikin animasinya. Jadi kita yang pertama tadi sudah menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang kedua kita menggunakan Canva yang sekarang. Boleh diakses melalui Canva.com. Jika tidak ada pertanyaan kita akan next ke prakteknya. Monggo mas. Misalnya kita ambil yang mana nih. Contohnya. Ini ya misalnya ya. Use this template. Kita bisa masukin ke story. Ini bisa masukin ke TikTok juga. Karena dia kurangnya ini ya. Jadi gitu ya. Yang bawah tadi ada mas. Tadi kan ada yang gambarnya ala-ala Idul Fitri. Ini bisa nih. Yang happy. It all. Ini selamat berjaya Idul Fitri. Ntar nifu ke belakangnya background diganti nih. Salah ini ya. Tapi ini bayar nih. Karena disini ada yang bayar. Ada yang gratis ya. Free ini berarti gratis. Ini dia kota ini Instagram berarti nanti. Yang ini aja ya. Yang kayaknya lebih. Ini tuh from the Reformed. Kita muncul nih. Nah ini. Ini kita bisa langsung animasi aja gitu loh. Kalau disini gampang. Nah tinggal langsung kayak gini gitu kan. Terus kita jangan lupa ya. Upload on image ya disini. Nah ini. Ini kan dia bisa power clip ya. Ini bagusnya disitu. Ini dia bisa power clip. Terus kita bisa ambil foto misalnya jenis upload ya. Jadi kalau di Canva itu disini ada template. Kita bisa memilih template apa disini ya. Setelah. Kita bisa searching. Kita gak perlu susah-susah nucir konsepnya gimana. Nah ini tinggal. Terus elemen itu ya. Sampai masukin kotak, bulat kayak tadi ya. Siap gitu ya. Text. Nah kita bisa masukin text gitu. Audio tadi kita kalau mau masukin apa. Kita juga bisa upload audio kita sendiri. Video juga kita bisa masukin disini. Video upload gitu. Masukin ke sini ntar dia gerak-gerak gitu. Kalau misalnya kita bikin video merekam tuh gini gitu. Terus kita masukin disini bisa. Background. Kita bisa ganti backgroundnya nih. Misalnya kuning ini kita bisa ganti misalnya ini gitu. Nah gini misalnya atau ganti yang ini, ganti yang apa misalnya cokelat. Nah terserah kita backgroundnya. Ganti gini misalnya. Ya itu lebih refleksibel, lebih simple lah. Dibanding yang tadi ya. Tadi kayaknya sepertinya cukup rumit ya. Nah terus folder ini kalau kita ngempen namanya. More nih kita kalau mau langsung share. Di mana-mana kita. Jadi integrasi ke. Oke. Terus kita masukin ini ya. Images ya. Upload media ya. From device. Kita bisa upload. Apa yang kita mau upload misalnya. Ini misalnya. Ini ya. Kita bisa lihat foto. Bapak tampan di samping ini. Nah kemudian. Kita bisa klik gini. Dua kali. Ini kita bisa download. Kita bisa masukin foto ke sini. Kita drag. Nah. Seperti ini ya. Langsung ya. Langsung. Langsung istilahnya. Tanpa bahasa-bahasa yang muncul ya. Kalau TNG langsung hilang di belakangnya gitu ya. Kita bisa tulis di sini. Ini. Bahasa. Nah. selamat menikmati jangan lupa dianimasikan ya mas jadi sembari Pak Aruji menjelaskan bahwasannya kanva ini sebenarnya lebih lebih mudah ya dengan menggunakan kanva bukan hanya kita bisa menggunakan video atau flyer juga animasinya simpel, langsung lihat klik animasi aja mau gimana dia langsung otomatis gerak setelah mau upload dia langsung muncul udah gitu aja udah, jadi simpel gitu loh nah ini tapi ini ada yang bayar iya, yang ini berbayar mas, yang ada tandanya yang gak ada tandanya gitu yang gak ada tandanya gratis tambel nih misalnya kan foto flow pen ya itu lah macam-macam ya grid misalnya dia tiap di nafas gitu ya block misalnya misalnya gini udah biar liatkan ada animasnya udah terus kita masukin sound ya ini gak ada audio ya upload audio nya upload audio gitu ya volume media device itu kan kita bisa upload pen tadi yang uploadin nanti gitu ya Kita masukkan Kita bisa Tengokan ini Tengokan ini Cuma sebentar ini Karena Jadi disini Cuma sebentar Cuma sebentar Ini cuma 0,05 detik Cepat ya Coba waktunya ditambah dulu mas Itu kan 5 ada tambah ini Yang kayak 5 detik ini ditambah dulu aja Ini tergantung berapa slide yang kita ini Jadi kalau kita Ini disini Nah itu nanti dia nambah slide-nya Ini lebih mudah sekali ya Bapak Ibu dibanding Microsoft PowerPoint tadi Ataupun dibanding dengan video editing Video editing Dia cuma gitu Dia nonton 10 detik Dia tergantung seberapa Jadi ini cuma diulang-ulang aja nanti Ulang-ulang modelnya kayak gitu dia Ini ada kelebihan Ada kekurangannya dari apa Dari Dari Ini ya Dari Tiap aplikasi Ini juga bisa sih Timing ditambah misalnya Maksimal berapa menit mas gitu Berapa detik 30 detik maksudnya Dia berarti menyesuaikan TikTok Atau Instagram Reel ya Di Whatsapp juga 30 detik Berhenti gitu aja Itu kalau misalnya gak pake 20 detik Wah dia baru slide Ntar jadi ngulang-ngulang gitu aja Terserah ini seleranya Kalau misalnya kan tadi 1 slide nih Kalau selalu 2 slide kan dia ngulang-ngulang nanti kan Kita kita play Kita hit stay di sini Nah gitu kan Ini kita sesuai dengan ininya Jaya 27 lah kan Sesuai dengan Ininya kan 27 detik Nah Kita bisa Atau 22 Misalnya kan Biar ada gerakannya Misalnya kan 20 gitu kan Nah terus Di duplicate gitu kan Klik double duplicate gitu aja Ini udah 20 kan Nah ini nanti Animasinya Tampil Terus ini ganti 17 gitu Sudah Di play kan nantinya Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar Sekarang dia boleh di export aja mas Ya export ya Ini kayaknya terlalu Mungkin gak 17 kali ya 16 Export ya tinggal download aja Sini klik download Mau apa Misalnya tapi ini Dia gift bisa Oh ini bisa gift juga Betul ya Misalnya gift itu berarti Kita cuma gambar Itu doang Gak ada suara Nah sama Page-nya 2 page ya Ini kita Untuk video download Udah Kita tinggal download Selesai Ini yang untuk Canva Emang Canva tuh Bicepat Cuma ya Tadi template Bisa juga sih Kita bikin sendiri Di Canva gitu Kita animasikan Segini bisa juga Cuma disini kita Bicara bagaimana Cara tercepat Untuk membuat itu Bisa juga Nanti kita pilih yang blank Templatenya ini Kita bisa lihat Templatenya Kita pilih yang blank Kita delete semua Templatenya Kita delete Terus kita bikin Baru gitu Masukin elemen ini Masukin apa Masukin apa Kita animasikan sendiri Kayak gini kan dia Ada animasinya Dia bergerak sendiri Misalnya gini Eh gak Ini gak bergerak Ada animasinya Dia bergerak sendiri Sorry Bentuk shape itu Yang bergerak sendiri Ada Kita bisa juga di animasi Satu-satu Gitu Ya gitu Misalnya kita buatnya Template Disini ya Ini ada template Kita bisa juga buat Canva nih Ini dia create a design Dipakai presentasi Atau Layar Atau apalah Putih kosokannya Berarti dia bikin dari 0 Seperti itu Oh Di save dulu ya Oke Nah seperti ini ya Nah deh Nanti disuaiin sama ini Ini apa Sama Soundnya ini ya Soundnya apa Sari Selesaikan dengan Apa Takbirnya Takbirnya jangan sampai nanti Terus ini juga bisa kita kecilkan Kalau mau Soundnya ini Suaranya bisa kita kecilkan Nah ini volume-nya Jadi berapa Misalnya kalau bisa terlalu Ini malah kita gak perlu Ngetrim ya Langsung Jadi kalau dia cuma 0,05 5 detik gitu ya Dia lagunya gak keluar Jadi apa namanya Soundnya dia gak keluar Kalau cuma 5 detik gitu Dia harus 10 detik Palingkah dia baru bisa keluar Seperti itu caranya Nah disini ada pertanyaan Anggok Bapak Ibu Apakah ada pertanyaan Kalau memang dari cara Tercepat Itu memang kanva milianya Tapi tidak ada salahnya juga Menggunakan powerpoint Jadi kalau kanva kan kita butuh Koneksi internet kan Kalau powerpoint kan kita gak perlu Kita bisa bikin Kalau misalnya kita gak bisa Misalnya lentera gitu Lentera ya Lentera kita bisa bikin Sep lentera sendiri gitu Misalnya Lebih bisa Atau lebih mudah berkreasi Sebenarnya di kanva juga Lebih mudah Tapi Butuh koneksi jaringan Atau internet Kalau cepat internetnya Cepat ya Monggo Bapak Ibu Apakah ada pertanyaan Dari sesi Atau yang kedua kali ini Sesi menggunakan kanva Artinya lebih mudah ya Untuk dipahami Bapak Ibu tinggal Sign up Atau login Kemudian Bapak Ibu Tinggal pilih Sejenis template Atau idul fitri template Kemudian Bapak Ibu tinggal kreasikan Seperti yang tadi Baik sekali lagi Kami ulangi Apakah ada pertanyaan Dari Bapak Ibu Sebelum Sebelum Kami akhir ya Atau kami tutup Untuk Video lebaran Online training Hari ini Sepertinya Belum ada Belum ada ya Jika ada pertanyaan Boleh nanti Bisa melalui Whatsapp group ya Bapak Ibu Monggo Monggo Ya terima kasih Tak terasa ya Kita sudah Dua setengah jam ya Dari pukul Sepuluh pagi Tadi Pukul Indonesia Bagian Barat Dan sekarang Pukul 1230 Sekaligus kami Mohon maaf Jika ada Salah kata Dalam menyampaikan Ataupun Dalam memberikan materi Dan Saya lagi Kita masih ada Whatsapp group Boleh tanya-tanya Atau diskusi Di dalam Whatsapp group Tadi Dan Untuk Bapak Ibu Yang memilih paket Premium Atau paket Di atas Basic Akan ada Sertifikat Atau recording Untuk acara hari ini Dan juga Ada beberapa Template Yang nanti Bisa kita Berikan kepada Bapak Ibu Untuk yang Premium Di 199 Belum ada Pertanyaan Kami Mohon maaf Sekali lagi Kami mohon Undur diri Untuk pelatihan Hari ini Dan sekaligus Menutup perjumpaan Untuk pelatihan Video Lebaran Video Lebaran Menggunakan TikTok Atau Bisa di upload Ke sosial media Lainnya Baik Terima kasih Terima kasih Banyak Untuk Seluruh peserta Dari Tidak bisa kami Sebutkan Satu persatu Dan Sukses Untuk buat Videonya Karena Tidak susah Boleh menolikkan Fata Perpoint Terima kasih Kami mohon Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Mohon maaf Lahir dan Batin ya Bapak Ibu Masa maaf Mohon maaf Lahir dan batin Doi Bapak Ibu Wabarakatuh Willi ..." Bpiel In Bayu исle